Hai teman-teman, kembali lagi bersama Gameweaver ID dengan gue Awi Untuk menemani kalian di minggu terakhir bulan Mei ini Seperti biasa di segmen Weekly Roundup, kali ini gue akan berbagi beberapa berita seputar video game yang sayang banget buat kalian lewatkan So, stay tune Berita pertama datang dari game Naughty Dog yang udah ditunggu-tunggu, yaitu game The Last of Us Part yang kedua Namun, ada kabar kurang enak nih buat para gamer yang ada di wilayah Timur Tengah Sebab kemungkinan besar perilisan The Last of Us Part yang kedua akan dilarang di beberapa negara-negara yang berada di wilayah Timur Tengah Dua negara di Timur Tengah yang kemungkinan besar melarang perilisan game ini adalah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi Meski dipromosikan oleh akun media sosial di kedua negara tersebut Game The Last of Us Part yang kedua tetap tidak bisa ditemukan di halaman Playstation Store keduanya Bila menengok dari hasil badan rating ESRB, The Last of Us Part yang kedua memang mengandung unsur nudity, kekerasan, dan LGBT Semua seru tersebut memang dilarang di sebagian negara yang ada di wilayah Timur Tengah Jadi wajar apabila game The Last of Us Part yang kedua ditentang atau dilarang di kedua negara tersebut The Last of Us Part yang kedua, rencananya akan rilis pada tanggal 19 Juni tahun 2020 di Playstation 4 Berita kedua ada game buatan developer Indonesia nih, namanya Lokapala Game buatan developer Anantarupa Studios ini akhirnya sudah bisa dimainkan Game Lokapala cukup unik dan keren loh, soalnya tema yang digunakan itu Indonesia banget Mulai dari pemilihan karakter dan nama-namanya Semua diambil dari tema pewayangan, mitologi, dan mythical creature dari budaya Indonesia Lewat Lokapala, Anantarupa Studios ingin memperkenalkan kembali nilai-nilai budaya Indonesia ke anak-anak muda lewat video game Mereka pun ingin membantu industri video game di Indonesia lewat game Lokapala Sudah banyak rencana turnamen yang siap digelar Lokapala untuk meramaikan esports di Indonesia Dengan hadiah yang menarik tentunya Jadi buat yang penasaran, Lokapala sudah bisa kalian download di Google Play Store sekarang Selanjutnya ada kabar bagus nih buat kalian penggemar anim, Kapten Tsubasa Setelah diperkenalkan Januari 2020 kemarin, Bandai Namco akhirnya menetapkan tanggal rilis untuk game Kapten Tsubasa terbaru Yang berjudul, Kapten Tsubasa Rise of New Champions Tidak hanya tanggal rilis, Bandai Namco juga memperlihatkan bonus-bonus yang tersedia di paket edisi terbatas Sayangnya, bonus-bonus tersebut hanya tersedia untuk wilayah Eropa saja Game ini akan rilis terlebih dahulu di Jepang untuk PS4 dan Switch pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 Kemudian akan dirilis secara global pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 untuk PS4, Switch, dan PC via Steam Berita terakhir Battle Pass Dota 2 untuk tahun ini sudah tersedia nih guys Meski turnamen The International 10 diundur hingga tahun 2021, Battle Passnya justru sudah dirilis pada bulan Mei ini Banyak hadiah menarik yang bisa didapatkan lho Mulai dari 3 item Arkana untuk hero Red King, Queen of Pain, dan Wind Ranger hingga item-item immortal yang kece habis Selain hadiah, Valve juga menghadirkan konten baru seperti Guild, Battle Gauntlet, The Sideshop, dan masih banyak lagi Tahukah kalian, meski belum seminggu dirilis, uang yang berhasil dikumpulkan Battle Pass per Kamis 28 Mei 2020 adalah sebanyak 9,8 juta USD atau setara dengan 145 miliar rupiah lebih Dan angka ini dipastikan akan terus meningkat Seperti biasa, jumlah penjualan dari Battle Pass ini akan diambil 25% untuk price pool pada partisipan turnamen The International Dota 2 tahun depan Nah, sekian dulu untuk weekly run up news minggu ini Untuk informasi lengkapnya, kalian bisa kunjungi website gamefever.co.id Dan kalau kalian punya pertanyaan, jangan lupa tulis komentar di bawah ya Terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gamefever ID Bye-bye Sub indo by broth3rmax